Tapi kadang, beberapa konotasi bahwa street art di jalanan, mereka cuma berperang dengan sendirinya. Dan vandal gitu ya, ada stigma vandal dan sebagainya. Dan pemerintah punya pemilihan yang berbeda. Ini sebenarnya dengan hal-hal seperti ini, itu kan bisa menjadi satu luar biasa. Luar biasa. Disinilah kita memiliki jejaring sosial, keamanan, security net. Itu 3 juta ya satu bulan makan. Itu luar biasa. Belum ke salonnya, belum memelihara kukunya dan sebagainya. Nah itu sindiran yang sangat ini ya, dalam bagi kita yang ada di kota besar. Yo, welcome back bareng gue, Bill Muhdor di Art Corridor. Dimana kita bahas seni yang bisa impact buat dunia. Hari ini, gue lagi di Taman Ismail Marzuki. Satu tempat yang gokil banget, bersama salah satu kurator yang keren banget. Dan Bambang Asri nih. Gila. Halo Pak Bambang. Halo Bill. Kembali ketemu kita ya. Apa kabar nih Pak Bambang. Siap. Pak, ini kita lagi di, by the way, teman-teman kita ini lagi di belakang kita lagi ada kegiatan yang seru banget. Kebetulan Pak Bambang adalah kurator dan juga pelaksana acara nih Pak Bambang. Boleh ceritain dikit nggak Pak? Ya, ini memang sebenarnya kan sudah digagas sekitar dua bulan yang lalu ya persiapannya bahwa kita mengalami keprihatinan tentang ketahanan pangan. Dalam pengertian isu-isu global maupun isu lokal itu beririsan. Jadi saya membayangkan bahwa peran seni di mana kemudian. Kalau kita katakan di belakang kita ada mural, ada dari lima seniman membuat mural yang satu sama lain karaknya berbeda. Jadi saya membayangkan bahwa seni harus bisa berperan pula dan seniman untuk setidaknya menyampaikan pesan bahwa kondisi dunia tidak sedang baik-baik saja yang imbasnya ke wilayah lokal. Jadi ketahanan pangan pengertiannya adalah ketercukupan, ketersediaan, sistem distribusi maupun cara kita mengonsumsi. Jadi kalau di masa lalu ada lumbung, kemudian ada bagaimana kita mengaksesnya, seberapa mahal dan sebagainya. Dan itu dalam dunia yang sudah tidak terfragmented, jadi dunia yang tidak terbatas lagi, jadi tidak ada sekat-sekat, maka apabila ada ketimpangan secara global maka berpengaruh terhadap yang lokal. Dan tema tentang pameran kita, yakni pameran mural, yang kita sebut sebagai live mural, itu adalah tentang daulat pangan lokal. Jadi ini emang benar-benar sesuatu yang penting banget ya Pak Bambang. Sangat, sangat. Kayak maksudnya daulat pangan ini bisa berpengaruh sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, spesiali di Indonesia kan, dan secara globalnya pun juga. Dan emang ini salah satu contoh nyata ya Pak Bambang, kalau saya melihatnya di mana seni itu bergerak, bisa menjadi satu impact yang besar juga, di dalam mengangkat awareness, dalam berbicara kepada publik, segala macam. Nah Pak Bambang sendiri dalam prosesnya itu, ini ada lima seniman kayak yang Pak Bambang sebutin tadi, itu pemilihan senimannya sendiri kayak gimana sih Pak Bambang, kalau boleh tahu? Pemilihan tentunya berdasar pada tidak hanya persoalan, kan ada satu perempuan, ada empat laki-laki, tidak hanya persoalan tentang gender, tapi lebih kepada karakter masing-masing seniman. Seniman yang satu, menyuarakan tentang pesan-pesan yang berhubungan dengan wilayah ketahanan tangan pengertiannya, dan juga masa lalu mereka, latar mereka lebih kepada wilayah aktivisme, jadi agitatif, jadi mengkampanyekan secara langsung, directly. Namun karakter yang lain, selain juga persoalan non-laki-laki atau perempuan adalah, kemampuan dia untuk membuat parodi. Jadi gaya mereka, karakter mereka, seakan menyindir bahwa makanan yang baik, dikonsumsi oleh siapa, untuk apa, dan bagaimana disampaikan ke publik menarik. Kemudian tentu karakter yang lain adalah perspektif sejarah. Jadi ada seniman yang tidak hanya dari latar belakang mereka, selama di jalanan, ada yang mencoba untuk memahami dari diskursus sejarah. Jadi ketahanan pangan tidak hanya pada hari ini, dan adanya krisis di dunia, maupun di Indonesia, yang mengancam Indonesia juga, karena saya percaya, dan kita semua, itu connecting the dots. Gak mungkin misalkan Malaysia, atau Mongolia, ada kekurangan, ada kekeringan, ada sesuatu yang tidak beres, ada konflik di Ukraina-Rusia, pasti ada dampak pengaruhnya. Makanya karakter-karakter dari seniman itu saya pilih. Tapi sebenarnya semuanya itu berdasar pada keprihatinan bersama. Bahwa kita tidak sedang baik-baik saja kondisi hari ini, dan itu dipicu oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah global dan ada faktor lokal. Menarik nih Pak Bambang. Kalau saya ngedengar dari penjelasan Pak Bambang sendiri, ini banyak banget yang mesti kita kulik Pak Bambang. Masalah kedalaman dari topik ini sendiri, emang sangat penting banget kan. Tapi kalau tadi Pak Bambang menyinggung ada yang menyebutkan tentang sejarah, aku pun sendiri melihat banyak banget punya variable yang berbeda-beda tiap seniman. Benar. Bisa didetailin nggak? Secara kayaknya di sini ada Bujangan Urba, ada yang dari Papua juga. Iya benar. Kita ngomong nanti organisernya ya, atau penyelenggaranya apa, gagasan ini diinisiasi munculnya Dewan Kesenian Jakarta, ada Bapak Panas belum ya? Belum, belum. Ntar pastinya akan ada penjelasan juga terhadap hal itu kan Pak Bambang. Kalau pemilihan seniman karakternya kemudian adalah perspektif, atau apa yang membuat mereka kemudian menyampaikan pesan atau message-nya kepada publik, mereka kan ada satu kesepakatan di antara mereka sebagai wilayah seni yang disebut sebagai street art. Wilayah street art itu lebih cepat tanggap terhadap fenomena, atau peristiwa-peristiwa yang kita lihat langsung. Jadi bukan peristiwa yang abstraktif gitu, peristiwa tentang misalnya eksistensial, namun peristiwa yang benar-benar sangat mendasar pendamian, yaitu tentang pangan. Dan biasanya seniman-seniman street art itu, fenomena atau peristiwa itu cepat ditanggapi. Dan prosesnya ada diskusi dengan saya, saya mencoba membingkai dengan apa sih itu dengan kedaulatan pangan itu, dan juga kata-kata dari daulat pangan lokal. Ini daulat itu semacam kayak ketermuliaan, sebutan kemuliaan. Jadi sebalik dengan daulat Tuhan ku, bahwa kita bersiat menjunjung sesuatu. Nah menjunjung itu adalah makanan. Betapa kita sangat tergantung kepada makanan. Makanan lokal kita, daulat makanan lokal kita. Nah perspektif sejarah itu sebenarnya krisis pangan, atau istilahnya adalah ancaman tentang ketimpangan-ketimpangan, atau kemungkinan kekurangan akses pangan, itu sebab sudah lama. Jadi sejak awal tahun 40-an, Republik ini berdiri baru, tahun 52 itu dalam perspektif sejarah, seperti yang kamu kata tangan tadi, ada satu seniman namanya Bujangan Urban, atau Jablay, memilih untuk melihat perspektif sejarah, yakni pidato Soekarno ketika mendirikan Institut Pertanian Bogor. Itu perspektif sejarah. Nah dari sejarah itu, kemudian pidato Soekarno, pembukaan IPB itu dibukukan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia, kalau tidak salah tahun 1952. Nah di halaman-halaman terakhir, berkali-kali Soekarno menekankan bahwa kedalatan pangan itu bagi kita, pengisian dosa adalah persoalan tentang hidup dan mati. Begitu pentingnya. Pada masa sejak Republik ini berdiri kan, kita infrastruktur sangat terbatas, pertanian, alat-alat, kemudian seperti pupuk, dan sebagainya kan masih sangat jarang, maka muncullah busung lapar, kekurangan gisi dan sebagainya. Tetapi namun kalau kita bergerak ke arah sini, saat ini pun masih kontekstual tentang kesadaran tentang krisis pangan itu, karena ada pengaruhnya perang secara global, dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga kita mengingatkan, cerita atau seni itu kembali kepada masa Soekarno, pada tahun 1952 dulu ketika membuat pidato, bahwa kedaulatan pangan kita itu adalah soal hidup dan mati. Sebab kalau misalkan, ada orang tidak bekerja, atau pengangguran meningkat, mungkin tetangganya, kita memiliki sifat jaring sosial. Kita bisa membantu antar tetangga, antar teman. Tetapi kalau tidak ada pangan, itu berbahaya. Jangan sangat ancur itu namanya itu, Nah, itu kalau perspektif sejarah, kita ingat pidato Soekarno. Kemudian ada perspektif yang lain ya, saya melihat ada yang kayak Alfie, salaman perempuan itu, dia bicara tentang bagaimana dia menggunakan gaya bahasa parodi, jadi gaya bahasa bermain-main dengan menyindir tentang kucing. Jadi gambarnya kalau tadi Jabla itu menggambar dengan bunga, dan ada teksnya, teks-teks pidato Soekarno tentang kedalatan pangan adalah soal hidup dan mati makan itu. Maka yang kucing ini, dia ingin menyindir, betapa kucing pada hari ini, secara kita lihat di urban city, atau kota urban, atau big city, kayak Jakarta, Surabaya, kucing yang sebenarnya binatang pun mendapatkan akses makanan yang bergisi. Fasilitas yang, kadang-kadang kita berpikir, sungguh konyol. Dari image kucing itulah, si, apa namanya, si Alfie ya, seniman perempuan kita, mengetengahkan tentang kucing saja, punya yang namanya salon, salon rambut. Kemudian ada makanan tentang salmon, dalam berapa kali. Kemudian ada juga tentang, apa namanya, perawatan-perawatan lain, yang tentunya kecupukan pangannya sangat. Nah, dengan gaya bahasa parodi, atau mungkin yang lebih, lebih, lebih tajam lagi, satire, dia berhasil mengungkapkan itu. Sedangkan yang lainnya tentang kearifan lokal ya, bahwa mau nggak mau, soal ketahanan pangan, mengingatkan pada nenek moyang kita, misalnya, bagaimana orang-orang badui, orang-orang banten kuno, dan sebagainya, itu sangat memelihara lumbung-lumbung mereka. Sehingga beras, padi itu fresh. Dalam kondisi, arsitektur, bangunan tertentu yang, sejak nenek moyang kita, sekitar ratusan tahun yang lalu, mereka bangun itu. Sehingga tidak ada istilah itu, ketidak tercukupan pangan, ketersediaan pangan, dan apa namanya, lumbung itu selalu ada. Nah, tentunya ini yang menjadi kearifan lokal, yang akan diambil oleh teman kita, yakni dari Papua. Kearifan lokal itu juga mengandung perspektif, tentang keanekaragaman, jadi tidak hanya beras. Apabila kita lihat orang-orang badui, dengan lumbungnya yang sangat sakral itu ya, bisa diakses makan, langsung fresh, dia mengomong soal saku, bahwa kita tahu bahwa saku adalah makanan sangat khas, bagi orang-orang Indonesia Timur. Dan kebetulan teman kita, yakni Fauzan Musat, itu dari Papua, yang tentunya bisa menyampaikan pesan, tentang kenapa kita hanya mengakses tentang beras, apalagi terigu, yang tentunya kita mengimport tentang terigu itu. Bagaimana seni bisa menyampaikan itu, dengan sangat elok, dengan sangat ciamik, sangat cantik, indah, bahwa kita perlu saku. Bahkan dia ada teks di dalam karya mural, yaitu, saku untuk dunia, saku Papua untuk dunia. Jadi memang benar-benar ada kebanggaan tersendiri, bagi bangsa Indonesia. Iya, iya, iya. Benar, benar. Ada juga yang futuristik sedikit ini Pak, lebih keurban juga kan Pak. Oh iya, iya, itu pasti Pak. Oh iya, yang Mas Guntur ya. Mas Guntur di belakang kita persis ini. Ini Guntur Jong Merdeka, ini jelas-jelas dia bersifat agitatif ya, propaganda begitu ya. Mengingatkan saya pada salah satu tokoh dari pop art Amerika, Roy Lisenstein ya, gayanya ya, tidak persis sama, tetapi dia inspired, dia kan diterinspirasi, gaya yang sangat mencolok, komikal, itu menyampaikan poster, jadi posterik. Jadi dia menyampaikan tentang pesan-pesan yang lugas, bahwa di sana tertera ada sembilan bahan pokok itu. Itu yang di sana itu. Dia mengingatkan tentang itu. Dan kestabilan juga ya. Kestabilan. Nah, posisi Mas Guntur atau Jong Merdeka ini, ada pada dalam ketahanan-panan sesi yang kedua ya, ini kestabilan. Aksesibilitas. Jadi tidak hanya lubung atau ketercukupan. Di kota besar itu ada banyak elemen, yang mempengaruhi ketimpangan-ketimpangan, munculnya misalkan harga tidak terakses. Adanya inflasi. Transportasi. Kemudian ada logistik dan distribusi berupa transportasi. Makanya dia sampaikan itu ada teks stabil. Sangat cakep dia bisa membuat keseimbangan itu seperti kayak equality gitu ya. Kita harus menjaga kestabilan itu yang disebut sebagai ketahanan pangan. Kita bisa menjadi berdaulat pada sisi ini ya, distribusinya. Transportasinya. Aksesibilitasnya. Di sana, apabila itu stabil, terkendali, termonitor, maka Indonesia akan bangkit. Tangan kita akan kuat, dengan tentunya yang menjadi fundament adalah sembilan bahan pokok itu. Dan ini saya menarik sekali ya, dengan Bright Color, mengingatkan kita tentang karyanya Royal East and Stain, dari Amerika yang sangat komikal gitu ya, sangat apa namanya, style ini sangat dekat dengan gaya pop art yang ada di urban, di kota besar di Big City. Nah, Pak Bambang sendiri, kalau saya melihat dari beberapa karya ini, banyak banget style yang dipilih secara general, itu sangat dekat dengan style-style yang bisa diterima sama anak-anak muda, Pak Bambang. Ya, menurut saya karena karakter street art itu kan sampai ke youngster. Dia lebih demokratis, lebih tidak melihat usia, dia tidak harus ada pakem-pakem tertentu, meskipun kita tahu bahwa ada risiko. Risiko seni publik yang berbentuk street art itu, ada rambu-rambu tentang nilai-nilai. Karena diakses oleh siapa saja, baik yang tua maupun yang muda. Nah, ini tentunya orang yang menciptakan juga kehatian-hatian dari seniman-seniman ini, yang karena terbiasa, mereka rata-rata sudah puluhan tahun ya, ada yang senior, ada yang junior. Tapi mereka sudah terbiasa sampai puluhan atau bahkan ratusan kali, mereka harus menjaga dengan karakter yang self-censorship. Jadi, norma nilai itu menyebadan pada mereka. Dan karena kemudahan, sifat kemudahan karakternya, itu bisa diakses oleh pihak anak muda atau aprisian itu, untuk bisa bersama-sama. Bahkan untuk, apa nama, instagramable ya istilahnya. Untuk selfie, atau bahkan untuk family ya, family gathering di antara gambar-gambar. Terus banyak ditempatkan corak-corak street art atau urban art itu, pada kafe-kafe tertentu, ruang-ruang publik, yang memang diciptakan untuk keindahan. Nah, disanalah keunggulan atau strength point dari street art ini, yang berbentuk mural, itu sampai ke hati anak-anak muda. Dengan menimbang bahwa populasi kita, 60 persen adalah milenial. Jadi punya impact. Iya, 35-an ke bawah. Mereka adalah potensi bagi next generation untuk membangun Indonesia. Karena apa yang disebut sebagai Guntur Jong Merdeka itu, apabila pangan kita kuat, melalui mural, maka Indonesia akan bangkit. Lihat tentu kereta cepatnya. Sangat menarik banget. Nah, Pak Bamang, ini pun juga bukan cuma senimannya keren, tapi juga diselenggarakan dengan tempat yang menawan, yaitu di Taman Ismail Marzuki sendiri. Dan juga ini disupport langsung sama badan pangan kita, Pak. Coba bisa dijelasin sedikit nggak tentang timnya dan dari badan pangannya sendiri, Pak? Nah, jadi sejak beberapa bulan yang lalu, sebenarnya saya sudah mengeksplorasi isu tentang pangan, ya. Terutama ketahanan pangan, sejarah juga. Pada waktu itu saya bekerjasama dengan beberapa teman seniman dan komunitas itu, dengan komunitas yang disebut sebagai Jakarta Ad Movement, ya kan. Mereka membuat peta tertentu di Jakarta dan disambut oleh Food Station. Jadi sebuah perusahaan BUMD milik daerah untuk mengeksplorasi isu pangan karena mereka adalah perusahaan yang bergerak di wilah pangan. Selain sebagai lumbung, mereka secara bisnis juga berhasil, gitu. Nah, BUMD milik Pemprov DKI inilah mungkin ketika kita membuatnya pada waktu yang masa yang lalu, membuat badan pangan nasional. Tertarik untuk mengundang saya berbicara dengan pimpinannya, yaitu ketuanya Bapak Arief Prasetyo Adi. Nah, Pak Arief Prasetyo Adi itu memang agak berat tugasnya, ya. Bahwa dia itu semacam kayak badan koordinasi, ya. Dimana kita tahu semua bahwa kestabilan pangan kita, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu tidak miliknya hanya badan pangan nasional. Jadi badan pangan nasional itu diberikan otoritas sebenarnya untuk menjadi semacam agen mandiri untuk mengorkestrasi badan-badan yang lainnya. Seperti kayak Kementerian Pertanian, kemudian ada dari Kementerian BUMN, dan juga dengan Bulog dan sebagainya. Mereka bersama-sama untuk bisa menciptakan solusi agar ada aksesibilitas. Keanera keragaman makanan yang bergisi, kemudian ketersediaan, ketercukupan, ada lumbung bahkan untuk sampai konsumsi. Nah, disanalah badan pangan nasional yang memang tugasnya itu dari hulu sampai hilir, kan. Dan bekerja sama dengan badan-badan itu mengundang saya untuk apa sih sebenarnya Bambang yang kamu maksud untuk bisa berperan. Bagaimana seni itu bisa berperan menyuarakan kondisi kita, kondisi Indonesia saat ini. Bukan terjadi ancaman besar, tapi kewaspadaan. Jadi kita harus ada semacam kayak apa ya, istilahnya prudens. Prudens. Jadi berhati-hati, waspada bahwa akan terjadi krisis pangan. Bukan berarti kita benar-benar sudah krisis pangan. Kita harus kewaspadaan itu terjaga. Nah, di selana seni saya percaya bahwa salah satu elemennya adalah sebagai bahasa universal. Universal language itu adalah mampu menyampaikan pesan itu. Apalagi kepada apa namanya, anak-anak muda yang menjadi apa namanya, objektif daripada street art ini. Oke. Jadi usia 35 tahun ke bawah. Dengan itulah mungkin kita diminta yang jelas oleh Pak Arief Rasatiwadi atau Kepala Badan Pangan Nasional sebagai suatu institusi untuk menyuarakan tentang visi dan misi mereka dan menjadikan seni sebagai salah satu aktor. Ini menarik nih masalah. Salah satu aktor untuk public awareness. Seni sebagai salah satu aktor buat public awareness. Iya. Ini sesuatu yang kayaknya belum terlalu banyak dilakukan loh Pak Bema. Kalau saya ngeliatnya. Maksudnya sesuatu yang harusnya bisa lebih banyak dikerjakan gak sih Pak Bokong? Karena maksudnya seni ini bisa masuk ke semua ranah kan? Iya. Tapi kadang beberapa konotasi bahwa street art di jalanan mereka cuma berperang dengan sendirinya. Dan vandal gitu ya. Ada stigma vandal dan sebagainya. Dan pemerintah punya pemilihan yang terberbeda. Ini sebenarnya dengan hal-hal seperti ini itu kan bisa menjadi satu sarana yang indah dimana karena kayak kita ngomongin badan pangan apa namanya ketahanan pangan sendiri kan itu satu kepentingan yang harus terjaga bukan cuma buat pemerintah tapi juga buat para anak mudanya kan gitu para rakyatnya lah. Iya. Nah kalau dengan bisa adanya kolaboratif di antara dua hal ini ini kan bisa jadi sesuatu yang harusnya ke depannya bisa menjadi lebih baik gak sih Pak Bumang? Kalau dari penjaga. Saya bermimpi bahwa kita tidak hanya berdiri di Taman Ismail Marzuki kita ingin ada seandainya badan pangan nasional atau mereka yang berwinang bahwa potensi seni itu besar sekali untuk menyasar target anak-anak muda public awareness kita bisa berkeliling ke seluruh provinsi bahwa salah satu dari concern sangat itu adalah bagaimana makanan yang bergisi keanekaragaman ya kan dan juga gaya hidup jadi akses akses kepada makanan-makanan yang non-beras itu begitu banyak kita punya ribuan menu tidak hanya dari beras menjadi materi pokoknya nah kalau kita membangun public awareness ke berbagai provinsi kita punya berapa provinsi 34 provinsi atau yang lain nah tentunya ini menjadi tantangan challenge bagi teman-teman seniman dan komunitas Jakarta dengan berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain dengan pemerintah daerah dengan badan-badan swasta private sector dan berbagai hal itu bisa bersama-sama mengkampanyekan tentang kita harus hati-hati mengakses makanan yang bergisi harus berhemat harus hati-hati juga apa namanya membudidayakan hal-hal yang bagi anak-anak muda itu alternatif makanan jadi tidak hanya beras atau tepung atau terigu nah itu perlu ada kesadaran besar saya pikir multi sektor atau multi aktor itu sadar sekali badan pangan nasional menyatakan tidak mungkin mereka bisa berjalan sendiri dia harus dari hulu sampai hilir itu tidak hanya persoalan tentang super body badan ini kemudian ada kementerian pertanian tidak hanya petani tidak hanya nelayan tidak hanya peternak tidak hanya pedagang tidak hanya grosir tidak hanya bulok misalkan tidak hanya ahli pangan ahli rekayasa genetika tapi seluruh warga negara itu setiap manusia di NKRI dan bagaimana peran seni untuk memperobagandakan tentang itu karne karagaman gisi karifan lokal makanan karian lokal bahkan Soekarno dulu itu hampir berapa ratus alaman pernah menyelidiki menu-menu lokal kita yang tidak kalah dari western apa ya makanan western dan kalau kita tarik dari seluruh juga masalah propaganda dengan seni ini adalah satu hal yang sudah dilakukan bahkan dari zaman Pak Afandi Bung Ayo Bung itu pada warna itu revolusi spik itu tidak terjadi juga jadi memang tepat sekali menggunakan seni seperti street art atau mural ini saya berharap sih Pak Arief Prasetyadi Pak selamat pagi malam atau siang kita harus bersemangat tetap menyebarkan tentang kebaikan memang kita tidak bisa sendiri-sendiri dan itu terjadi ego sektor entah itu yang private sektor entah yang government sektor atau yang di middleman atau siapa saja aktivism dan sebagainya harus bersama-sama sadar bahwa ini bukan tugas hanya satu kementerian satu institusi kita harus bersama-sama tugas bersama karena saya pikir kita harus menyudahi hal-hal yang sifatnya sangat politis ya dengan adanya menjelang 2024 berbagai hal bisa dicegal berbagai hal bisa dimonopoli berbagai hal bisa dimanipulasi dan sebagainya dan itu membuat saya kecewa sebagai wakil dari seniman ya atau kurator penulis kita harus sebanyak mungkin bicara dengan para penulis para pegiat para-para aktivis seniman galeris bahkan ya untuk lebih banyak mengeksplorasi ide isu tema-tema tentang pangan bahkan deh kalau ngomongin hal itu kan disini selain lima mural ini juga ada kegiatan bersama juga sculpture-sculpture gimana itu bisa dijelasin sebenarnya kan Dewan Kesenian Jakarta itu punya acara program akhir tahun saya bertemu dengan komite seni rupa Dewan Kesenian Jakarta dan mereka menyambut baik tentang gagasan ketika kita berpikir tentang lokasi lokasinya memilih disini dan kemudian bertemu dan mereka sendiri punya program tahunan seni publik seni di luar ruang outdoor art gitu atau seni publik nah seni di luar ruang atau publik itu salah satunya adalah street art nah street art ini bisa berbentuk mural dan kita mendapatkan bagian adalah elemen temboknya sementara kalau yang lain kita bisa melihatnya adalah tentang wilayah instalasi atau site spesifik apa namanya art ya ini punya spesifikasi tertentu di kolam di titik-titik tertentu di Taman Ismail Marzuki yang memang dikelola oleh Dewan Kesenian Jakarta dengan Jakarta Prof. Pertindu dan Jakpro itu maupun dengan UPT Dinas Kebudayaan dari Pemprov DKI dan juga masih membicarakan tentang pergerakan yang temanya sama tentang gaulat pangan lokal jadi emang benar-benar ini sesuatu yang penting banget yang urgensi yang pruden yang kita harus segera bergerak karena apa ini hal yang sangat apa namanya menjadi milik kita bersama gitu loh kalau Pak Bambang sendiri melihat tim ini seperti apa sih Pak Bambang Taman Ismail Marzuki itu sebenarnya kan digagas sebagai satu sebagai satu tempat oase seni yang berbobot yang memiliki kualifikasi global yaitu qualified for art center global art center namun pengelolaannya saya serahkan kepada teman-teman deh saya tidak bisa mengkritisi dan sebagainya silahkan dilihat aja dan bagaimana programnya silahkan bisa melihatnya sendiri tapi saya berharap dengan adanya bangunan yang baru ya yang mentereng yang indah yang elok arsitekturnya keren banget miliknya apa namanya Andra Martin bisa menjadi sebuah brick canvas canvas yang raksasa baik di dalam maupun di luar ada yang spesifik di indoor ada yang outdoor untuk instalasi untuk set spesifik untuk patung untuk mural ini kita bisa melihat sendiri ini bisa disebarkan ke seluruh dunia menariknya kan disitu itulah yang menjadi concern saya untuk memilih lokasi kalau ngomongin masalah street art bisa jadi satu awareness kita bisa melihat sendiri Pak Babang di depan mata kita sekarang segimana antusiasme orang yang lalu-lalang dan cukup banyak tim ini juga satu tempat yang cukup banyak orang lalu-lalang kalau kita melihat mungkin teman-teman di luar juga bisa dengar background sound dimana orang pada gerak-gerak karena emang di belakang sini menarik banget juga ya Pak Babang harusnya yang muda-muda ini ya lihat ibu-ibu sampai anak muda semua ada di sini gila ini apa ini waduh ini namanya badan pangan beneran ini namanya tidak akan terancam oleh krisis pangan ini kopi ini apa ini kopi jahe yang ini ini wedang jahe nah disanalah daulat pangan lokal ini dari Papua ini Papua luar biasa luar biasa disinilah kita memiliki jejaring sosial keamanan security net itu kan ini bisa menjadi kita tidak lagi kehausan jadi kita tidak kita menjadi berdaulat kebutuhan pakannya tercukupi walaah dunia iya begitulah ayo minum-minum ya Allah ini satu satu unikness juga ngeliat ngeliat minuman ini mengingatkan saya dari lukisannya si Fauzan Mus'ad juga nah iya menarik tapi kita tadi belum membahas salah satu dari seniman yang ini siapa Israel Media Legal ya itu selain Fauzan Mus'ad Guntur Yong Merdeka ada Alfie ada Bujangan Urban yang sudah married tidak lagi Bujangan dong tidak lagi single tapi masih Bujangan oh iya dia lakunya begitu kan mau diubah jadi double gitu kan ya jadi single nah kalau mas Israel sendiri gimana pak Bambang ngeliatnya gimana ini Media Legal ini adalah salah satu seniman street art yang punya dia memang sejak awal itu sifatnya hampir mirip dengan mas Guntur yang agitatif lebih pada propaganda karena dia mengalaminya sendiri tidak hanya di kota besar dia berpartisipasi dan terlibat di dalam aktivisme ya protes-protes sosial misalkan di Jawa Tengah itu di Wadas Wadas itu daerah dimana terjadi pembangunan Waduk Wadas gitu di Jawa Tengah dia terlibat disitu jadi menyuarakan suara-suara orang kecil rakyat biasa common people nah saya melihat bahwa si mas Israel ini dalam kerangka kuratorialnya adalah daulat pangan lokal dia sangat cakep menyatakan sebagai produsen tidak hanya petani beras kalau kita melihat dengan warna-warna yang berat dan juga cara apa namanya stencil ya dia menggunakan teknik stencil dia itu menyampaikan bahwa produsen kita tidak hanya petani ya ini petani beras atau petani apa ya yang lain ya selain beras petani singkong tapi juga ada petenak ada gambar ayam juga dan juga nelayan nelayan ya ada ikannya disana lah kita bisa melihat bahwa propaganda bagi dia itu apalagi dalam gambar itu dibawa oleh anak-anak kecil ini beri seperti memberi transmisi pesan mesej bahwa ikan kembali menjadi seorang melayar kemudian menjadi petani itu bagi anak-anak muda tidak lagi menjadi sesuatu yang menurut saya yang dihindari harus pergi ke kota besar menjadi petani sejak pagi sejak awal usia dini itu perlu untuk diedukasi dan saya pikir dengan gambar-gambar ini kan asik juga Pak Bambang mau melihat salah satu nelayan di kota besar Pak Bambang ya dimana itu kenalan oh iya oh nelayan kamu nelayan abang nelayan ini kan menariknya si karakter dari Israel begitu lah kira-kira jadi maksudnya emang kalau mas Israel sendiri sebenarnya mengangkat berarti kalau aku lihatnya ya Pak Bambang dari penjelasan Pak Bambang mengangkat bahwa satu menggunakan anak kecil sebagai objek untuk mengingatkan bahwa kita kembali ke desa sejak dini pekerjaan mulia sebagai petani nelayan peternak itu juga bisa menghasilkan income yang baik dengan teknologi dengan pengelolaan yang baik dan juga sistem bisnis yang baik saya pikir bisa itu dan itu dia menyuarakan itu membangun pencitraan membangun mesej tentang itu anak muda bangga dengan menjadi petani nelayan peternak dengan gambar-gambar yang provokatif saya pikir harus diwujudkan seluruh Indonesia kamu harus berusaha sebagai anak muda terus juga ada tulisan yang menarik di tempatnya Mas Israel itu Pak Bambang menanam kehidupan itu berarti menanam benih menjaga hidup itu agak berat karena filsafat filsafat tentang menanam kehidupan berarti kalau kita menanam sejak muda kita memelihara hidup hidup untuk orang banyak kita sendiri dan dekat dengan alam kira-kira kita menjadi bijak kalau kita selalu menanam memberi mengasuh mengelola mengayomi mungkin itu pesan yang disampaikan oleh Israel Media Legal dengan teknik stencil jadi walaupun secara kewarna dan bentuk visual itu lebih ke anak muda tapi kalau kita melihat secara general pesan-pesan yang disampaikan para seniman ini cukup dalam saya lihat disitu jadi ada yang sifatnya tidak secara langsung melalui teksnya jadi ada sesuatu yang dia sampirkan berupa kayak lapis-lapis layar-layar jadi kayak kita sebagai seniman yang tidak langsung bicara secara lugas melalui layar-layar pesan itu dan itu indah saya pikir elok ya itu bisa meresap ke orang yang ingin disampaikan pesan itu ya sama dengan bagaimana juga apa namanya kita melihat yang seniman muda Alfie itu menggunakan parodi atau satire yang bagus sekali sementara kucing saja kau bisa hidup gemuk sehat ya kan kita melihat bahwa kucing itu kalau makan apa namanya itu sembarangan sebenarnya bahkan untuk jenis kampung ya kalau itu kan jenisnya bukan jenis menkun itu menkun itu itu 3 juta ya satu bulan itu hanya makannya belum ke salonnya belum memelihara kukunya dan sebagainya nah itu sindiran yang sangat ini ya dalam bagi kita yang ada di kota besar bahwa betapa berharganya makanan itu bahkan binatang pun tercukupi kalau kamu melihat berita-berita bahkan sekarang di Jerman sebagian penduduk yang terpencil itu makan makanan hewan ya itu kan menunjukkan bahwa gaya hidup end user konsumsi itu juga harus diperhatikan dan juga lifestyle yang yang ingin ya ingin sindir dari kalangan tertentulah bukan berarti memelihara tidak boleh gitu dia hanya sebagai satu simbol pesan bahwa kucing aja makanannya cakep makannya komplit masa sih manusia itu hal yang bahasa yang sangat cakep disampaikan kalau Pak Bambang sendiri perasaan ataupun pengalaman dari kegiatan ini apa yang dirasain Pak Bambang sejak awal saya tiga tahunan ini di street art itu kan karena karakternya yang lugas yang terbuka yang demokratis yang terakses tidak terpilah-pilah apakah mereka not have to have apakah harus berpendidikan seni maka menurut saya saya menyukainya karena secara natur saya juga menyukai hal-hal yang bersifat keterbukaan demokratis terakses aksesibilitasnya itu terjaga tidak hanya mementingkan tentang apa itu fine art apa itu seni yang yang lebih adiluhung mulia tetapi seni yang bisa sampai ke publik kepada siapa siapa itu lho ya seperti kamu lah seharusnya apa lagi apa lagi kita penutupnya nih Pak Bambang sebelum kita tutup saya ingin sedikit kira-kira pesan-pesan dari Pak Bambang sendiri buat teman-teman di luar sana Pak Bambang bisa langsung ngomong ke kamera ya halo teman-teman semua sahabat saya yang muda percayalah bahwa seni itu memiliki peran ganda yang pertama adalah sama dengan yang tadi dikatakan memelihara kehidupan itu yakni menjaga kita untuk tetap waras gitu lah kewarasan itu timbul ketika hal yang terdekat pada kita misalkan makanan tau gak anda semua ya kan sahabat-sahabat semua 183 juta manusia Indonesia dari populasi yang 68% itu tidak bisa mengakses makanan yang bergisi itu menurut Lidbang Kompas jadi berita yang bisa kita percaya itu menunjukkan bahwa ada kerawanan gitu terutama di wilayah Indonesia Timur ya di dalam artikel yang diturunkan oleh harian Kompas itu yakni dua hari yang lalu kalau sekarang adalah tanggal 10 Desember 8 Desember yang lalu itu diterbitkan dan itu diulang sejak pertengahan 2021 tahun yang kemarin bahwa kita sebagian besar populasi kita dari 200 berapa juta 60-an juta lebih itu 183-nya tidak kekurangan gisi ya tetapi tidak terakses gisi yang baik kalau kekurangan gisi kan seperti tahun 50 sangat sangat kekurangan gisi yang mengibatkan malnutrisi stunting tetapi angka stunting juga kita temukan terutama di wilayah Indonesia Timur dan survei di dunia secara global itu menunjukkan justru orang-orang Asia atau wilayah kontinen Asia yang sering tidak mendapatkan gisi yang cukup bukan Afrika loh bukan Afrika coy jadi yoi Asia sedih banget maksudnya kalau apalagi ngomongin Indonesia Timur yang kaya akan ikan segala macam resursusnya ya tentu kenapa wilayah itu dijadikan beras misalkan kenapa tidak sagu kenapa tidak ubi-ubian kenapa tidak yang lain yang sesuai dengan bagaimana mereka dekat dengan wilayah lokal mereka culture mereka dalam keseharian mereka mengonsumsi memahami makanan sebagai sesuatu yang spiritual ataukah sesuatu yang bagi badannya untuk bekerja kan di titik-titik daerah di Indonesia itu kan berbeda kalau kamu ke Bali kan tahu bahwa beberapa makanan disampaikan untuk persembahan sebagai sesuatu yang spiritual bagi orang tertentu daerah tertentu lokal tertentu tidak hanya spiritual tetapi juga yang badannya yang fana dikonsumsi tidak hanya yang spiritual tetapi dua-duanya biologis maupun yang spiritual kejiwaan dan itu masing-masing sangat spesifik bagaimana orang Badui berbeda dengan orang Papua bagaimana orang Bajo yang nelayan itu sangat dekat dan tentunya mereka sangat apa namanya di Sulawesi orang Bajo itu sangat mengakses ikan sama dengan karya lukisnya siapa Fausan Musad itu memakai ikan dia bicara tentang tuna bagi orang Papua terutama di wilayah Fak-Fak di wilayah lahirnya apa namanya pulau yang menyerupai Cenderawasi itu adalah penghasil ikan tuna dan mereka bagi orang-orang Jawa di pedalaman ikan itu tak terakses ya karena memang lokal kita maksud saya ikan tuna kan jarang tapi bagi orang-orang Fak-Fak di sekitar itu mungkin akan sangat mudah begitu jadi tidak ada penyeragaman gitu bagaimana keaneka ragaman itu apa biodiversitas apa biodiversitas itu maklum hidup yang jumlahnya makanan yang bermacam-macam jenisnya hasil kurang lebihnya kepentingan terhadap makanan itu sangat penting buat rakyat Indonesia di setiap penjuru itu dan bukti tentang survei dan juga dituliskannya oleh harian itu menunjukkan bahwa kita abai bahwa pembangunan kita bahwa SDN kita belum tercukupi di daerah tertentu terutama Indonesia Timur dan ini bukan lagi tugas badan pangan nasional saja atau kementerian pertanian saja bukan private sector misalkan ID food atau food station atau badan-badan private sektor private tetapi juga sektor-sektor di wilayah government sektor-sektor di wilayah negara baik yang memonitor atau bahkan regulator jadi yang membuat aturan-aturan atau regulasi tertentu ini adalah sebuah kerja bareng bersama tidak bisa seni itu dipisahkan dari hidup seni itu adalah apa yang kita rasakan dalam tiap hari kita beraktivitas berdoa kadang-kadang atau bekerja bercinta asmara atau kegagalan merasa internalisasi diri keputusasaan personal atau irisan-irisan komunal bagaimana orang-orang Sulawesi mengakses makanan bagaimana orang-orang badui menyimpan lumbung beras mereka bagaimana kita membayangkan tentang NKRI katanya atau Nuswantoro atau Nusantara sebagai satu ingatan komunal bersama yang dikatakan sebagai Indonesia jadi kita ingat bahwa apa yang disebut sebagai ini kestabilan ketahanan kedaulatan itu akan menjadikan kita bisa bangkit dari keterburukan jadi Indonesia bangkit Indonesia kalau pangan kita berdaulat kira-kira itu dan diserah peransian untuk menyampaikan sebagai public awareness terutama yang muda oke thank you banget Pak Bambang buat waktunya dan ilmu yang mantep saya harus berhutang pada yang muda-muda juga teman-teman dan sahabat street art terus yang terakhir tadi kan yang pertama dan terakhir ayo kita bersama-sama bergandeng tangan ya kan tadi kan saya lupa ada satu poin terakhir bergandeng tangan caranya siapkan di daerah masing-masing kita bergerak bersama ketika nanti saya satu saat diijikan oleh Tuhan dan kekuatan besar untuk bisa mendatangi daerah-daerah kita akan mencipta bareng-bareng dengan gaya street art mau mural time shield ya enggak dengan rasa-rasanya berbeda dan tentunya dengan bel mudor sebagai konten influencer konten director front-end creator kita thank you banget bagaimana kalau kita mengajak semuanya kita ini teman-teman untuk tidak lengkap ya tidak lengkap ya enggak lengkap entar aja entar next one kita tunjukkan by the way thank you banget buat teman-teman semuanya jangan lupa komen subscribe dan juga share videonya kalau menurut lo ini sesuatu yang penting buat karya selamat malam terima kasih Terima kasih.